selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga dampaknya pun semakin positif dan lebih-lebih nantinya pun tambah baik bagi kehidupan Anda masing-masing dan semoga saja para pemirsa yang memang menyimak mendukung terus-menerus dari channel Pada Bukan Gaul itu pun bisa mengambil hikmah atau intisari hal-hal positifnya dan sedikit di kesempatan kali ini dimana narasi kami kami kali ini sedang berada di luar bahasa kami itu ya offline di luar dimana ini memang outdoor posisinya ya mas? ini outdoor dimana kita di suatu tempat dimana tempat ini itu adalah tempat yang dahulu kalah digunakan untuk belajar baik itu anak-anak untuk menimbah suatu ilmu namun beberapa waktu tempat ini sudah ditinggalkan karena cenderung menjadi pergojolakan besar di dunia manusia dan juga banyak hal-hal yang ganjil di wilayah sini maka dari itu kami ini explorenya explore outdoor ya memang langsung ini alam jelas ya mas yang merah men tadi dan semoga di explore kali ini kita diberikan hal positif dan alhamdulillah saya kali ini masih ditemani teman saya bapak bapak Hamid ini kostum putih ini kostum hitam jadinya hitam putih tapi tetap fans peg-peg kita tetap mas gimana pak Hamid kabarnya pak alhamdulillah pak di ditis sihat malah pak di piot oke kan kalau anak saya manggil mas ditis kan pak di waduh begitu oh bukan om bukan om oke oke sihat mas alhamdulillah sihat mas ditis alhamdulillah alhamdulillah ini kita kita coba tengok-tengok dulu sebentar ya mas disutkan mas itu ada kebun besar itu ada kecerahan itu ada ya lumayan kosong itu ya mas belakang area kosong kebun besar ini sebuah bangunan ya mohon maaf ya seperti yang kami sampaikan tadi di awal kita kuat langsung di alam apa hikmahnya dan juga bagaimana hal positif yang bisa kita ambil daripada eksploror alam kali ini dukung terus simak terus dari channel padbukan gaul semoga anda mendapat sisi positifnya dan lebih-lebih nantinya pun mendapatkan keberkahan maupun manfaat yang bisa anda petik untuk keluarga dan lingkungan yang anda tempati itu saja dari kami siap ya mas siap mohon izin doanya pemirsa semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim saya mohon dengan izin efek-efek dalam tubuh mediatornya teramatis dihilangkan semuanya dibersihkan salam wa'ala Muhammad luar yang menipu yang mengganggu ataupun yang berusaha mengaku hancur salam wa'ala Muhammad bismillahirrahmanirrahim saya mohon dengan izin mahluk gaib terkuat yang paling kuat yang paling inti yang menguasi wilayah ini dimana bangunan ini sudah lama tidak ditempati karena suatu hal tertentu dari penghuniga yang asli yang paling kuat yang paling inti saya mohon yang asli penyusup penipu hancur jadi yang asli ketarik ke tangan kanan saya pul pul masai otomatis muasai full otos mas tolong di pagari lingkarin kering di sini kesana otomatis beser berapa ini bicara tidak tidak seorang nyambung salam wala muhammad wala kamu kenapa juga cukit kamu mengganggu sekali kamu mengganggu kenikmatan yang sedang saya lalui saat ini kenikmatan apa kenapa kamu juga cukit apa saya gak bisa cukit bisa sebenarnya apakah kamu tidak mendengarkan suara yang sangat kencang ini apa itu suaranya di belakang itu itu adalah sebuah kerajaan sebuah desa sedang di desa itu sedang hajat boleh dong kita minta sesuatu makanan kalau dunia manusia kalau hajat kan gitu kalau bercanda ini bercanda loh enak sekali tetapi kamu ganggu teman-teman saya kabur ingat kalau kamu berdista terpotong-potong tebumu saya tidak bohong kamu wujudnya golongan apa saya siluman kerah kerah ya kok manjat manjat kamu saya ada di atas pohon itu pohon pohon besar itu sudah menikmati kemewahan hajat yang ada di desa itu kamu tadi mengintip-ngintip kami juga mengintip tapi banyak yang kabur tidak kuat kenapa panas panas kamu memakai ilmu apa tubuh kalian semua yang ada di sini terang penderang saya tidak punya ilmu apa-apa jangan buang kamu silauk sekali apa itu itu ada lampu center makanya kamu 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 tidak sakti kamu keras sakti atau keras tumpai kekuatan saya hilang semenjak masuk dalam jasad anak ini kamu apakah kekuatannya masuk kembali salam alam muhammad gimana mau apa saya tidak berani disuruh beradu ilmu saya mengaku kalah yang bener dari gulungan kamu kalian kalian saja sudah panasan kamu tidak usah ke sini area-area sini jangan kamu yang paling kuat di sini tidak yang paling kuat siapa yang paling kuat yaitu sesepu yang ada di desa itu bulan apa mereka gulungan siluman sesepu siluman yang mengguni desa gaib di area tempat jadi tuju dari jangan kamu panggil nanti kamu dikroyok tangan kanan saya berpuluh puluh pun langsung jadi satu terikat ketarik semua langsung ketangankan saya aduh semua itu kamu ganggunya basahi dengan siapa ini nyambung kita suaranya salam alam wah manusia berani beraninya kamu mengusik di desa kami tidak saya ingin tahu sudah sejak awal tadi kamu mengganggu hajat yang mengalami hajat saya kenapa kamu sekarang malam menghancurkan acara yang ada di saya wah gak tahu kalau ada acara senang-senang berarti tadi ya sedang ada acara hajat besar kok gak hajat hajat lebat apa saya mengajak manusia itu teman saya semua tahu di acara mau golongan kami tidak menaruh mengajak manusia tetapi manusia yang sedang mengalami hajat harus mengundang kami harus melibatkan kami di dalam hajat sehingga tidak akan kacurkan seluruh hajat yang dia menarikan sepidu berarti kamu selama ini yang minta suatu makanan makanan dimana permintaanmu ini itu saji ini itu itu kamu bukan hanya saya saja terus siapa lagi saya bergabung kepada kedua saya sebuah tempat yang ada di siapa lagi mereka yang kamu maksud tadi silah ada orang kemudian memberikan saja kami yang paling yang paling burduk itu yang mana yang paling hebat saya kamu saya ketua saya sepuh yang ada di saya kamu yang paling sepuh paling tua saya yang pertama kali ada di situ namanya siapa namanya siapa di sana namanya siapa tidak perlu tahu kamu kamu siluman siluman apa harimau 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 coklat atau harimau totola atau harimau apa harimau putih kamu kamu dulunya apa dulunya saya tidak perlu tahu kamu kamu rasa terganggu kami ke sini ya jelas kamu berabrik tempat saya siapa yang mau berabrik bajet yang ada di jasa saya kalau kami tidak terima terus bangunan-bangunan ini sudah lama tidak ditempati itu siapa yang mau ini balai pasukanmu salah satu banyak dan mengapa masih terjadi hal-hal faktor-faktor tertentu tempat-tempat sudah lama tidak dihuni sudah tidak ada kegiatan di sini ada penyek lagi jin-jin yang mengetahui tempat ini karena tempat ini kosong dan layak untuk dihuni dari gulungan seperti jin itu isinya apa kunti atas itu banyak apa kunti rekombel ataupun butoh banyak sekali di sini masukan-masukan warga saya juga ada di sini ini ambil butohnya ini sehat ini butohnya sebentar itu manusia kan tidak usah ketawa kalian kalian terikat semua kita sopan kenapa enggak sopan butoh yang paling kuat yang mau di atas tarik sehat 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 full nyambung terus Shallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak bisa lari terikat terlingkari terikat semua Semua tidak bisa kabur salam menyatu jantung sementara kamu butuh butuh kecil gitu butuh apa kamu lengkap maaf lah saya mengganggu kau kau siapa terus kamu kuat kamu sebentar butuh masa kecil gitu we hitam kecil dekil enggak tahu sallallahu'ala kenapa tangan nggak bisa kabur terkunci sallallahu'ala Muhammad luarik terikat tarik ini kamu pun hari mau nggak bisa potong tanganmu ya baik-baik mau nggak ini merasakan nih pedang tancap sallallahu'ala dia baik-baik ya ya kalau kamu baik-baik tempatnya sembuh sallallahu'ala sallallahu'ala mau apa kalian mau minta apa kalian saya saya nggak minta nomor nggak saya nggak minta orang nggak bukan berusaha memberikan apa yang kalian minta jangan siksa kerajaan saya kamu ke sini butuh kamu menghadap ke sini ke depan aja bukan menghadap ke depan praktikkan jalan muka apa jalan muka apa jalanmu saya menutup eh jalan muka apa jalanmu toh butoh kalau saya juga jalan minta kan saya mau lihat toh ini maka perantara josep manusia kalau kamu nggak bisa berdiri kamu sesepuknya oh harimamu bisa bisa jika di desa saya oh disini nggak bisa bisa terus kumpulan apa gendro itu satu klienmu apa tidak 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 eh kamu kok gendongan habis minum banyak kamu ya kenapa ini perempuan di depanmu bagian anumu vitalmu itu digoda-goda itu sampai geli-geli basah oh oh kamu mau ah tidak perlu ah jika saya mau mana kamu mau hmm nggak bisa terkunci sementara tibu mediator ini selamat selamat kamu memberikan sesuatu cabut kembali lagi kembali ke asalnya sudah apapun kalian lepaskan ikatan saya jongkok kita bicara baik-baik jongkok aja mana ini di alam liar saya bicara dengan kamu sepuluh hari mau sejak kapan kamu menempati area wilayah ini sudah lama sudah lama apa saja kamu kerjakan sama seperti halnya manusia jika disitu ada desa apa yang mereka kerjakan sama gulungan kami juga seperti itu nyangkul berarti tapi bedanya dari gulungan kami itu banyak yang bekerja dalam jasad manusia hmm jika sudah mendapatkan apa yang kami mau kekanan dalam jasad manusia pasti akan nyetor di dalam desa kami tanpa kami harus mencari makan di desa geli saya loh kamu masih disetori makanan manusia nyata bukan gulungan-gulungan kami yang sudah masuk dalam jasad manusia oh kalau sudah masuk jasad manusia berarti kamu selain hidup di desamu kamu juga keluar pergi dari wilayahmu itu saat itu memang saya sering pergi terus tapi ketika saya sudah mendapatkan warga anak buah banyak saya tidak perlu pergi untuk mudah manusia hanya beberapa manusia-manusia tertentu saja yang saya tetangi manusia sakti jika itu manusia biasa saya tidak tertarik sama sekali kamu tidak tertarik manusia biasa saya manusia biasa loh beda cuma bisa beda? apa yang beda? tidak hanya beda kalian membawa panas bergulungan kami ayam bener eh kamu mau susu gak? ya tidak sudi saya ini mau minumnya apa? atau air putih? tidak tahu darah pakanan kami daging dalam jasad manusia diganti kalau memang diizinkan oleh Allah saya mohon dengan izin beliau duduk tangan makanan untuk kamu yang tidak membuat efek buruk dalam tubuh mediator oh Allah lengkap insya Allah kamu juga mau makan? toh butoh pak toh tidak usah kamu beri butoh itu dia sudah menghabiskan makanan yang ada di jasad saya membaca saya latih terutama pun renyah sekali loh susu susu kamu mau susu kah? langsung dari pabriknya kamu akan nyerah tidak usah kamu berikan susu tanpa kamu meminta atau memberikan susu setiap hari dia pegangannya tetap susu dari kunti-kunti ataupun manusia-manusia yang selalu dikosong saya tidak bisa tahu itu mesum berarti larinya jadi ini yang saya tanyakan tempat ini kan dulu tempat digunakan untuk belajar namun sudah lama dikosongkan karena suatu hal-hal apa namanya problem di dunia nyata manusia itu diantaranya ada peranan sentral kalian-kalian ini yang mulih memisiki manusianya hingga tidak terima ini itu itu semua itulah problem itu iya kah? iya kenapa kalian sama melakukan hal seperti itu? ya pertama pasti akan mengganggu di desa kerajaan saya kedua tempat ini sudah bagus tidak layak buat manusia ditempati yang layaknya lah gulungan kami yang harus menempatinya harusnya kalau sudah bagus mana lebih layak bagi manusia itu di pikiran manusia di pikiran kami tidak seperti itu oh nah kalau kamu butuh tertawa sih menakut-nakuti kamu memang seperti itu beritakan tanya saja kepada butuh itu yang selalu mendapatkan kenikmatan di tempat ini tanpa dia harus berusaha payah untuk mencari tempat dunia manusia apa itu kenikmatan wujudnya? tanya saja kepada butuh itu apa kenikmatanmu? hubungan hubungan intim itu kenapa kamu berhalus? bicara usaha? bicara seperti ini loh ya memang harus diperhalus karena ini disiarkan ke dunia manusia mas butuh nanti kamu jadi terkenal loh jadi artis alam gaib namu kalian juga mbak jadikan saya tidak perlu tenor dunia manusia kalau kamu punya nama atau panggilannya lebih tenor nanti misalkan namamu itu ya macan ompong kek atau macan gak bertaring saya sungka cerah lulus bilang saja bilang saja kalau berhubungan itu masak-masak ceklon hahaha maaf ini ini rasanya anggap memang locak ini ya ini memang akhirnya kehiburan boleh lah gitu kamu sukanya yang yang langsung total-total gitu memang memang seperti kalian gendrung tidak ada-ada penduduknya manusia iya iya kamu sukanya kan mungkin hubungan intim ke loon tadi mohon maaf ya pemirsa iya nggak mungkin enak didengar lah tapi ini kenyataannya kamu sukanya cetol-cetol gitu jelas-jelas gitu ya oke terus ini kamu kan yang menjadi leluhur daripada area wilayah ini dan mau ngasih udah lama berarti kamu sudah lama sudah puluhan tahun lebih dari lima puluh tahun ketika dari desa ini masih sedikit penghuni yang ada di sini oh iya sebelum adanya banyak manusia datang ke wilayah ini gitu terus ini saya tanyakan kamu kan gaib yang menguasai tempat ini kalian dulu jinn anda dulu jinn ya kamu kan jinn juga atau buta dengan Allah menciptakan jinn dan manusia itu hanya untuk tak beribadah pada Allah kok kalian malah mengungkar tidak mengikuti perintah Allah gimana saya sudah enak seperti ini mempunyai warga mempunyai pengikut yang sangat banyak-banyak semua makanan-makanan itu pasti ada kamu juga begitu tetapi jika kalian bisa mengislamkan kami kami kerajaan yang ada di situ mau bertemu dengan kalian semuanya kalau soal bisa nggak bisa kami juga nggak bisa apa-apa kami hanya manusia biasa yang diajari untuk beribadah taat pada Allah oleh guru kami siapa guru kamu ini lihat lapak tangan saya salamualamu'ala Muhammad ini lihat udah udah gak usah gitu gak apa-apa biasa salamualamu'ala Muhammad maafkan kami atas kelanjangan saya dan atas kelanjangan itu gimana kira-kira kalau kalian diajak saya selalu bersedia kalau seperti itu kalau memang anda bersedia dari hati ini kamu akan merasakan Bismillahirrahmanirrahim dengan izin melihat ya maafal Allah masuk ilman Islam masuk kalau bisa ditasakan lebih jelasan lebih terang lebih sejuk salamualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kamu bagi butuh ijab ya hilang rasakan dulu mana mau saya bersedia kalau memang kalian bersedia nah ketimbang kalian kan sudah selama ini membukar tapi Allah kan memberikan pertobatan kepada siapa saja yang bertobat ya sudah diajai pasukan-pasukannya dari pasukan yang terkecil hingga pasukan yang terkuatnya diajai semua kamu juga butuh panggili istri anakmu yang menolak saya akan saya hancurkan saya kejar sampai nanti kalian yang mengintip-ngintip yang tidak mau teman-teman serikat terantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika dirantai dilempar ditempatkan di tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang tidak mau terlempar masuk kunci itu mewujud suaranya tatek gitu itu siapa itu dia ini apa iblisnya iblis apa Bismillahirrahmanirrahim dengan izin beliau otomatis diputus semua kalau memang kamu tidak terhubung pesukian putus Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putus semua semakin putus semakin putus Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana ajai dulu pasukan-pasukan kalian di pintu itu tadi yang ngotong-ngotong itu itu kalau anak kecil lewat pasti ketakutan terbit-birit kan nakal-nakal mereka mesum kalau gedruin nanti urusan teman saya yang itu loh tawangnya itu oke mas sudah ya Alhamdulillah yaudah ya sama-sama ikuti keduanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha 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 Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah 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 Astaghfirullah 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 Rabbi Rabbi Mingkul Lidan Bin Wa Atu Wa Atu Bi'ilaih Wa Atu Bi'ilaih Sallahu Allah Sallahu Allah Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Dengan izin beliau Lafal Allah Iman Islam Masih Dua Arah Masuk Semakin jelas Semakin dalam Semakin sejuk Semakin nyaman Jika berdusta Purak-purak Teman Sikmada Teman Sikmada Terlempar seluruhnya Masuk Sembilan Allah Seluruh Syariat Islam Beserta Bercara ibadah Dan juga amalnya Dari beliau Dan keilmuannya Lengkap Ilmu apapun semua Masuk Allah Assalamualam Muhammad Terima kasih Semakin Kembali kewujud kalian Masing-masing Saat dahulu Kala diciptakan pertama kali Putus semua dengan iblis Salamualam Muhammad Semakin putus Salamualam Putus semua Putus Putus lagi Salamualam Muhammad Gimana rasanya Terima kasih Sama-sama Sangat sejuk sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Terbeda dengan sifat sayang tadi Kamu kenapa Buta Bagaimana Nanti kan ya bisa kamu melaksanakan tobat pada Allah Kamu juga nanti saat beribadah berjuang Bukan gitu. Nah, Allah nama ya pengampun. Saya mau pertanyaan. Kenapa? Apa pertanyaannya? Apa yang kalian kerjakan? Nah, di antara ibadah itu yang mungkin hampir sama. Sama itu. Oh Allah. Jelas, jadi tahu, jadi paham, bisa mengajari pasukannya. Oh Allah. Salam Allah. Terima kasih. Berpikir, kan gitu. Berjuang, berdakwah, beribadah, dikerjakan. Saya tidak bisa memimpin, mengaji. Bagaimana caranya? Kamu sudah dibekali ilmu yang otomatis. Nyambung, nyatu. Oh Allah. Kamu juga nyambut. Oh Allah. Jadi paham, tambah cerdas. Oh Allah. Salam Allah. Salam Allah. Salam Allah. Duduk saja yang bagus, seputar. Gimana? Sudah enak? Alhamdulillah. Adakah sesuatu hal yang kalian pernah ambil dari bagian tubuh manusia yang bukan hak kalian? Banyak sekali. Silahkan dikembalikan. Dan kerajaan kalian, saya mohon. Dengan cerdasnya otomatis, dihancurkan, diganti kerajaan baru, dengan nuansa baru, dengan sesuatu yang baru. Dan juga sesuai dengan ajaran diri. Salam Allah. Hancur. Hancur. Hancur semua. Salam Allah. Salam Allah. Salam. Diganti dengan bangunan baru semua. Salam Allah. Dan kamu sekarang mendapat daripada suatu perintah yang menjadi penguasanya. Salam Allah. Terima kasih. Nanti dibimbing, dibimbing yang baik ya. Iya. Dan jangan mengganggu manusia lagi. Sileman-sileman kerahnya atau sileman apanya, nanti diawai diajai baik-baik. Iya kan? Kamu jangan kayak tuyul gitu. Jangan, Butoh. Maaf, ini saya bercanda loh ya. Seorang yang suka bercanda soalnya. Kamu udah gak kayak tadi menggebu-gebu hubungan intim lagi gak? Hubungan apa? Antim. Oke. Ya memang harus menikah dulu. Teman-teman saya juga kan gitu. Harus menikah dulu. Gak main hajar kayak dulu-dulunya. Enggak. Iya mas ya? Kalian harusnya menikah dulu mas. Iya kan? Iya mas kameramen. Itu teman-teman saya. Enggak apa-apa mereka juga baik-baik. Jelas ya? Iya. Oke. Mungkin sebelum kita berpisah dari kamu. Yang menguasai wilayah ini, desa ini, apa pesanmu bagi mu'mat manusia yang mungkin sering beraktifitas di wilayah ini. Entah berjalan, entah mereka mungkin ingin melanjutkan hal yang baik tentang wilayah ini. Maaf untuk sebelumnya, tanpa mengurangi supan santun saya kepada kalian, saya tidak berani memberikan pesan, saya belum layak untuk memberikan pesan kepada manusia, kalian saja yang lebih tepat. Oh, ya tidak apa-apa, sama-sama. Nah, terima kasih banyak, saya juga menyampaikan seperti itu. Ingat, nanti jangan mengganggu, menggoda manusia lagi. Tugasmu tadi, bahwasannya Allah menciptakan jendela manusia untuk tak beribadah. Kita sama-sama beribadah, kami manusia, Anda gaib. Jelas ya? Saya tidak akan mengganggu manusia, tetapi jika manusia itu menyalahi dari agama, akan kami pahagamu. Boleh, kalau memang itu sesuai koridor di alam gaibnya. Sudah saatnya boleh, kalau memang itu sudah digandahi seperti itu. Kamu punya nama, mbak? Warok. Barong? Warok. Warok. Minta kasih nama yang baik, ya? Ya, silakan. Mau bodas? Ya, tidak. Tidak. Minta kasih nama apa ya? Apa ya? Wih. Tidak. Amir. Jika boleh, saya ingin nama Barong. Barong? Boleh, nama-mama Barong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi Barong namanya. Wah, jadi Barong namanya, Mbah Barong. Kamu siapa? Tidak kasih. Nama Rangga. Nama Rangga. Nama Rangga. Rangga Dusi. Rangga Dek. Tapi ya, ini candel loh. Tapi nama Rangga aja ya bagus ini. Namanya jadi Rangga. Terima kasih banyak atas waktunya, Mbah Barong, Mas Rangga. Nah, kami juga mengucapkan ribu ribu terima kasih. Maaf atas kelancangan kami. Tidak apa-apa, sama-sama. Nah, ini nanti diperkuat lagi untuk kalau mau yang memang benar-benar bisa diajak diislamkan. Kan tugasnya diantara nanti ada pokoknya ke berdakwah. Semoga nanti sama-sama bisa berjuang. Itu ya dari kami sebagai manusia, orang lebihnya. Dan juga nanti bermanfaat bagi makhluk-makhluk gaib lainnya. Menebar kebaikan. Intinya semuanya larinya ke sana. Nah, sudah. Monggo silahkan kembali ke tempatnya. Itu sudah terbangun megah. Dan perintah itu kalian berjuang. Waalaikum. Silahkan keluar. Salam. Saya izin pamin. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar semua dinak apa? Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar semua dinak apa? Katar, mas. Agak kotor sedikit-dikit. Ya, apa-apa ya? Santai, mas. Tipis. Katar, nggak apa-apa ya? Ini minum susu dulu ya? Oh, iya siap. Minum susu dulu. Minum susu dulu, Pemirsa. Minum susu dulu. Biar minum dulu, Pemirsa. Ini karena di alam memang agak, ya, apa namanya? Kayak menguras, ya, wajar. Karena beda dengan di tempat. Memang semua sama-sama di tempat, tapi kalau di alam kan pasti lari kesana, lari kesini. Dan juga kadang-kadang alanya itu tenaganya lebih gitu. Dan, sebagai pribadi manusia, di konten kali ini dari kami, tim channel Padukan Gaul. Terima kasih telah menyimak dan juga menikmati hiburannya. Semoga membawa hal positif kepada kehidupan Anda. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Nah, itu yang selalu kami tekankan dan kami sampaikan. Semoga tidak salah pandang, tidak salah lirik, ataupun tidak salah paham. Itu juga yang menjadi sedikit acuan kami. Dan juga semua itu di mana konten kali ini. Nah, itu pun semuanya atas izin dan kehendak Allah. Di mana kita sebagai manusia, mungkin jika menurut kita manusia salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Menurut kita benar, belum tentu juga menurut Allah itu benar. Kan gitu, karena kebenaran mutlak, kebenaran yang hak, itu tetap milik Allah SWT. Sikapi dengan bijak, dan juga semoga membawa manfaat bagi kehidupan Anda masing-masing. Kurang lebihnya itu saja dari kami, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga membawa hal positif, tetap semangat, yang muda, yang berkarya. Dan juga jangan lupa bahagia, ngopi, nyusu, apa adanya. Dan sihu-sihu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.